Sidang Etik Verdi Sambo di Mabes Polri digelar hari ini Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sidang ini dilaksanakan secara tertutup dengan siaran langsung tanpa audio. Pelaksanaan sidang yang disiarkan langsung di kanal YouTube Polri TV Radio ini pun ramai dibahas warganet. Terpantau, live streaming sidang Etik Verdi Sambo di kanal ini tengah ditonton lebih dari seribu viewers. Namun karena sidang digelar tanpa audio, warganet hanya bisa menonton suasana sidang tanpa mengetahui isi yang dibahas para polisi tersebut. Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, terhadap Irjen Pol. Verdi Sambo tersebut dipimpin atau diketuai oleh perwira tinggi dengan pangkat Jenderal Bintang 3, Komjen. Sidang Etik Verdi Sambo ini akan digelar pada Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri. Namun demikian sidang ini digelar tertutup. Ketua KKEP yang akan memimpin jalannya sidang etik, KEPP, adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kabain Telkam. Polri, Komjen Pol, Ahmad Doviri, Pak Kabain Telkam, yang memimpin, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Deddy Prasetyo. Sidang etik ini nantinya memastikan apakah Verdi Sambo masih layak menjadi anggota Polri. Sidang KKEP merupakan sidang untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi Polri, KEPP, terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat Polri. Pelanggaran yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP. Sidang KKEP atau Sidang Etik Polri ini diatur dalam Peraturan Polri, Perpol. Nomor 7 Tahuj 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!